Turistus 2006 adalah sebuah film yang menceritakan tentang sekelompok wisatawan yang tengah melakukan perjalanan menuju pesisir pantai Brazil. Namun, setelah kecelakaan bus, mereka terdampar di sebuah desa yang aneh, di mana mereka bertatap muka dengan rahasia berbahaya. Gak pake lama lagi, langsung aja ambil posisi rebasan. Di awal film ini, kita akan diperlihatkan sebuah adegan yang bikin bingung dan mengerikan, di mana ada seorang wanita yang histeris ketakutan mengemis minta tolong. Di scene ini adalah kejadian sebelum cerita awal dimulai. Terdapat tiga turis muda dari Amerika bernama Alex, bersama adik perempuannya bernama Bea, dan temannya Bea bernama Amy. Mereka bertiga tengah melakukan perjalanan berlibur di Brazil. Namun, supir bus yang mereka tumpangi selalu sukanya kebut-kebutan di jalan. Sehingga membuat busnya harus terperosot ke jurang. Untungnya, mereka berhasil keluar dan selamat. Setelah kecelakaan, hal itu membuat semua penumpang terdampar. Di saat mereka mengambil barang masing-masing, Alex, Amy, dan Bea berkenalan dengan pria dari London bernama Finn dan Lian. Tidak hanya itu, Alex yang melihat cewek bening langsung berkenalan. Selain itu, dia adalah seorang wanita Australia bernama Prue. Prue ini adalah wanita yang pintar. Dia bisa mengerti dengan bahasa orang di sekitar tersebut. Ditambah, dia suka berlibur sendirian. Terlihatkan, dia sendirian nggak bawa siapa-siapa. Dan akhirnya, mereka pun bergabung menjadi kelompok. Biar nggak gabut-gabut banget menunggu bus selanjutnya, Finn bermain suling. Sedangkan Amy yang menyukai dunia foto, dia memfoto anak kecil penduduk setempat. Namun, bukannya seneng anaknya difoto, ayahnya anak tersebut malah marah-marah karena Amy memfoto tanpa izin. Wajarlah hal itu bisa terjadi, karena di tabloid telah menulis cerita tentang orang asing yang datang ke Brazil untuk menculik anak-anak. Untuk dijual organ-organnya buat kebutuhan transplantasi, sehingga hal itu menyebabkan banyak permusuhan kepada turis dan warga lokal. Ya, dengan adanya berita tersebut, jadinya ayah tersebut jelas marah karena dirinya juga takut anaknya kenapa-napa ya kan? Ketika dua gadis datang dengan membawa kelapa ijo, mereka pun pengen juga minum yang seger-seger seperti itu. Yaudah, akhirnya mereka pun pergi menuju bar di pantai yang dekat situ juga. Dengan perjalanan yang cukup melelahkan, akhirnya terbayar sudah. Mereka menemukan bar dan sebuah pantai yang sangat indah. Mereka semua pun menikmati pantainya dengan berenang bareng-bareng. Uhui, jadi pengen ke pantai nih. Tempat itu juga dihadiri beberapa turis dan penduduk setempat. Saat lagi enak-enak minum, mereka bertemu dan berkenalan dengan sepasang kekasih dari Swedia bernama Sven dan pacarnya. Waktu yang semakin sore, keasikan mereka pun belum kelar. Mereka bermain bola pantai dengan sangat semangat. Peru yang istirahat karena capek, dirinya dihampiri pria penduduk setempat yang bisa dikedikit berbahasa Inggris bernama Kiko. Setelah seharian bersenang-senang di pantai, di malam hari mereka pun berpesta. Awalnya situasi masih biasa saja, akan tetapi selang beberapa saat semua turis berakhir dengan tak sadarkan diri. Ternyata, hal itu disebabkan oleh seseorang yang sebelumnya telah mencampur minuman mereka dengan obat. Keesokan paginya, mereka bangun di pantai yang sudah sepi. Apesnya, barang-barang mereka semua telah dicuri, seperti uang, perhiasan, dan dokumen perjalanan mereka. Dan kini yang tersisa hanyalah pakaian yang mereka kenakan. Pada akhirnya, mereka mencari bantuan di desa terdekat. Di perjalanan, mereka melihat beberapa barang mereka berada di rumah penduduk dan topi Alex yang dipakai seorang anak kecil. Mereka pun mengejarnya, namun yang terjadi mereka malah menghadapi masalah dengan penduduk setempat karena Liam tanpa sengaja melukai anak tersebut. Di tempat yang berbeda, sepasang kekarsi sebelumnya telah dibawa ke hutan oleh penduduk setempat. Mereka berdua diperlakukan layaknya seperti hewan buruan yang habis ditangkap. Belum tahu maksud warga lokal setempat ingin berbuat apa kepada mereka, yang jelas tempat ini sudah tidak beres. Dua pasangan tersebut lihat ingin melarikan diri, mereka malah harus berakhir tewas karena ketahuan. Kembali ke kelompok, di saat mereka sedang berdebat, tiba-tiba Kiko datang. Lalu Kiko dengan sukarelawan membawa mereka ke sebuah rumah terpencil di hutan milik paman Kiko. Kiko berniat baik mau membantu mereka supaya aman karena takutnya ayah anak kecil itu akan mencari mereka untuk balas dendam. Dalam perjalanan ke rumah, Kiko menunjukkan sebuah gua di bawah air terjun. Terlihat pemandangan di sana begitu sangat indah. Perasaan senang melihat pemandangan indah, serasa ingin di sana lebih lama. Tetapi mereka harus segera pergi dan mencari tempat tinggal sementara. Akhirnya mereka kembali ke air terjun. Namun saat Kiko loncat ke air, dia mengalami luka yang serius akibat berunturan yang sangat keras. Mereka pun membawa Kiko untuk segera diobati. Dalam kondisi setengah sadar, Kiko memberi arah jalan menuju rumah pamannya. Sesampainya di rumah, terlihat suasana rumah yang sepi dan menyeramkan seperti rumah hantu. Mereka menemukan kebutuhan rumah yang lengkap seperti makanan, pakaian, dan sejumlah obat. Serta lacim berisi paspor orang lain. Ada sedikit kecurigaan Alex setelah melihat paspor itu. Tetapi ya sudahlah, dia abaikan. Karena saat ini yang mereka fokuskan adalah agar tetap aman dan bisa kembali pulang saja. Akhirnya mereka pun berhasil mengobati luka Kiko dan dengan terpaksa memutuskan untuk menginap di tempat tersebut. Nah saat lagi enak-enak tidur, mereka dibangunkan di tengah malam oleh helikopter yang membawa Zamora, yaitu orang yang dipercaya di tempat itu sekaligus pamannya Kiko. Dan beberapa rekan serta dokter yang dikelilingin oleh orang bersenjata. Seorang wanita yang datang menghampiri, lalu menasihati mereka dengan nada yang berbisik. Ia mengatakan melarikan diri. Tetapi mendengar hal itu, mereka bingung kenapa disuruh kabur. Dan akhirnya mereka ditangkap. Mencoba untuk melawan, mereka malah dipukuli hingga menyerah. Selang beberapa saat, Zamora bersama rekannya berada di ruang operasi, di mana dia mengambil organ tubuh dari Emi yang sudah dibius. Sambil dia menjelaskan kepada Finn yang tengah diikat, Finn sangat ketakutan. Dia terus saja mendengarkan ucapan Zamora. Yang mengungkapkan bahwa dia melakukan itu untuk alasan bagus, yaitu mengambil organ orang asing untuk transplantasi. Organ korban yang dapat digunakan diambil dan dikirim ke rumah sakit rakyat di Rio yang digunakan untuk kepentingan orang tidak mampu. Setelah hati dan ginjalnya diangkat, Emi tewas di meja operasi. Sementara itu, sisa kelompok di luar berhasil mebebaskan diri dari kandang mereka. Mereka melawan dan membunuh salah satu rekan Zamora dengan bantuan Kiko. Kiko merasa sangat bersalah karena telah membawa mereka ke tempat bahaya. Maka dari itu, untuk menembus kesalahan, Kiko kembali datang untuk membantu mereka kabur. Sementara Bi dan Peru melarikan diri ke hutan. Alex, Kiko, dan Liam mencoba masuk ke kabin. Mereka berhasil menyelamatkan Finn. Tetapi mereka malah ketahuan di CCTV. Alhasil Finn ditembak di kepala saat melarikan diri. Alex melarikan diri. Sementara Liam memutuskan untuk tetap tinggal untuk balas dendam atas kematian sahabatnya. Namun dirinya malah ditembak. Kemudian dibawa pergi untuk diambil organnya. Bi dan Peru terpisah di hutan. Lalu Alex dan Kiko menemukan Bi keesokan paginya bersembunyi di dekat sungai. Ketiganya menuju ke gua dalam air untuk menghindari salah satu rekan Zamora yang bersenjatakan musur dan anak panah. Mereka memasuki gua tempat mereka menemukan Peru bersembunyi. Lalu mereka melanjutkan menyelam dan berenang ke pintu masuk kedua gua. Apesnya mereka malah menemukan Zamora juga ada di sana dan dia menembak mereka di dalam air. Sehingga hal itu membuat Kiko tewas dan melukai Alex. Rekan Zamora terpaksa menyelam ke dalam gua dan terjadilah aksi kejar-kejaran yang menegangkan. Mereka menjadi terpisah saat berhenti di kantong udara untuk bernafas. Bi dan pria itu bertemu di tempat bernafas yang sama. Tapi Bi berhasil mengambil panah dari pria itu lalu menusuk lehernya dan membunuhnya. Pada akhirnya mereka bertiga pun bertemu kembali. Alex, Bi dan Peru berhasil menemukan jalan keluar. Tetapi mereka malah bertemu Zamora di pintu keluar. Alex menyerang Zamora dan berulang kali memukul kepalanya dengan batu. Tetapi diganggu oleh salah satu rekan Zamora yang bersenjatakan senapan. Zamora menyuruh dia untuk membunuh orang asing. Melihat Alex, Bi dan Peru ketakutan dan Zamora kesakitan, pria itu menjadi bingung harus bagaimana. Peru mencoba meyakinkan pria bersenjata itu untuk menyelamatkan mereka. Peru menunjukkan pelakuan buruk Zamora terhadapnya. Zamora menyebut pria itu penakut. Karena emosi dibilang seperti itu, akhirnya pria itu menembak kepala Zamora lalu berbalik dan berjalan pergi. Setelah kejadian itu, Peru, Alex, dan Bi keluar dari hutan. Lalu bertemu penduduk desa setempat yang menerima mereka. Kemudian setelah beberapa hari, Alex, Bi, dan Peru mengantri menunggu untuk naik pesawat. Alex mendengar perbincangan dua sejoli di belakang. Mereka berdebat tentang naik bus. Alex berbalik dan menyarankan mereka untuk naik pesawat saja itu lebih aman. Terus pria itu berkata, Terima kasih bro, dan mereka semua naik ke pesawat. Film pun selesai. Nah, gimana guys filmnya? Mengerikan banget kan diambil organnya hidup-hidup. Sebenernya tujuan si Zamora itu baik, cuma caranya aja salah. Masa iya semua turis yang datang ke situ harus berakhir tewas kan? Kasian. Dan sebenernya juga penduduk setempat di situ baik-baik orangnya. Cuma karena dia terpengaruh sama si Zamora, Ya, mereka jadi kayak gitu deh. Ditambah ada berita juga kan tentang turis yang udah diceritain di film. Hmm, menurut pendapat aku sih yang bikin berita itu si Zamora. Soalnya kelihatan dia emang memanfaatkan orang turis buat tujuannya. Kalau menurut kalian gimana? Terima kasih telah menonton!